Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Marokke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya, Bilki Sabila, dalam program Kominfo Newsroom. Inilah Kominfo Newsroom selengkap ya pemirsa pemerintah Joko Widodo terus mengembangkan sarana dan infrastruktur pendukung serta melakukan modernisasi transportasi masal di tanah air. Dalam tinjauannya Presiden Jokowi menyebut, Indonesia menjadi negara pertama di kawasan ASEAN yang memiliki transportasi kereta cepat. Presiden Joko Widodo kembali meninjau pengerjaan kereta cepat Jakarta-Bandung di kawasan infrastruktur PT Kereta Cepat Indonesia-China di Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam keterangannya Presiden mengatakan progres sampai saat ini sudah mencapai 88,8 persen. Untuk pemasangan rel kereta cepat, Jakarta-Bandung sendiri sudah selesai sepanjang 17 km. Hal tersebut menunjukkan progres signifikan jika sebelumnya tinjauan Presiden pada 17 Januari 2022, pembangunan pintu masuk Tunnel 2 proyek kereta cepat masih tengah mengalami permasalahan teknis. Dengan adanya kereta cepat Jakarta-Bandung, Presiden menilai proyek tersebut merupakan kereta cepat pertama di ASEAN, meningkatkan konektivitas antar negara, dan diharapkan bisa meningkatkan titik pertumbuhan ekonomi baru baik di Jakarta maupun Bandung. Ya ini memang kereta api cepat yang pertama di kawasan, di ASEAN. Dan kita mengharap nanti terjadi konektivitas antar negara entah disambungkan itu dengan pelabuhan, entah itu disambungkan dengan airport, dan entah nanti juga bisa disambungkan dengan kereta cepat seperti ini. Dan itu sudah menjadi gagasan besar di ASEAN agar konektivitas antar negara-negara ASEAN ini tersambungkan secepat-cepatnya dalam rangka daya saing ASEAN. Uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung sendiri akan segera dilakukan, dan proses uji coba akan dilakukan dua tahap. Yakni tahap pertama adalah menaika event internasional G20. Dilakukan uji coba kereta inspeksi dari tegal luar untuk menuju pada larang pada akhir November 2022. Menutup perjumpaan persnya, Presiden menargetkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dapat selesai dan mulai beroperasi Juni 2023. Kereta cepat Jakarta-Bandung akan melintasi beberapa stasiun, mulai dari stasiun Halim, stasiun Karawang, stasiun Pada Larang, yang akan ditempuh kurang lebih selama 36 hingga 45 menit. Selanjutnya dari stasiun Pada Larang akan menjadi stasiun perjumpaan antara kereta cepat dengan kereta feeder kereta cepat Jakarta-Bandung, yang akan menuju stasiun Bandung menggunakan kereta feeder dengan waktu tempuh kurang lebih 22 menit. Kecepatan kereta cepat Jakarta-Bandung bisa diatur antara 250 hingga 300 km per jam, dengan dua kali pemberhentian yaitu stasiun Karawang dan stasiun Pada Larang. Peluncuran nanti untuk operasional, insya Allah kurang lebih nanti di bulan Juni 2023. Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 digelar di tengah gecolak geopolitik dunia. Meski demikian, Indonesia berkomitmen agar forum tersebut dapat menghasilkan kerja sama konkret, tidak hanya berguna bagi anggotanya, tetapi juga bagi negara berkembang yang lainnya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebutkan bahwa presidensi G20 tidak boleh gagal. Hal tersebut dikarenakan hasil dari presidensi G20 sangat ditunggu oleh masyarakat dunia. Hingga saat ini Indonesia tetap berkomitmen agar G20 menghasilkan kerja sama yang konkret, yang nantinya tidak hanya berguna bagi anggotanya, namun juga bagi dunia, terutama bagi negara berkembang. Menteri Retno juga menyebutkan bahwa presidensi Indonesia tahun ini merupakan presidensi yang paling sulit, karena dunia sedang menghadapi multiple krisis, seperti pada pandemi yang belum usai perang di Ukraina, dan tensi geopolitik yang menajam serta terjadi krisis pangan, energi, dan keuangan. Dengan kondisi tersebut, maka diperlukan pembahasan dan juga inovasi. Tugas Indonesia sebagai tuan rumah presidensi G20 adalah, mengelola agar dinamika yang sangat luar biasa tersebut tidak merusak seluruh bangunan G20, hingga saat ini segala persiapan telah dimatangkan, seperti persiapan logistik dan persiapan substansinya. G20 merupakan salah satu dari sedikit forum ekonomi dunia yang masih dapat bekerja merespon krisis global yang terjadi saat ini. G20 tidak boleh gagal, karena G20 hasil kerjanya ditunggu oleh masyarakat dunia. Jadi sekali lagi, G20 tidak boleh gagal. Di masa sulit seperti ini, G20 adalah salah satu dari sedikit forum ekonomi dunia yang masih dapat bekerja merespon krisis global saat ini. Taruhannya terlalu besar jika G20 gagal, karena, sekali lagi, menyangkut nasib dan kesejahteraan miliardan penduduk dunia, terutama di negara berkembang. Kemitraan usaha antara UMKM dengan usaha besar merupakan ekosistem percepatan program pengembangan UMKM. Percepatan program itu berupa peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan. Menteri Kooperasi dan UMKM, Teten Mas Duki, menyebut pentingnya percepatan program pengembangan ekosistem kooperasi dan usaha mikro kecil menengah. Salah satunya meningkatkan kemitraan usaha antara UMKM dengan usaha besar. Selain itu, percepatan program yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan serta kolaborasi dari seluruh mitra kerja untuk mengatasi tantangan tersebut. Kemenkop UMKM meminta perbankan untuk mengubah pendekatan kredit dan menerapkan sistem digital dalam menilai kinerja UMKM sehingga memudahkan bagi kredit scoring UMKM. Kemenkop UMKM, Teten juga mendorong laporan keuangan UMKM dengan sistem digital sehingga terjalin keselarasan antara UMKM dengan perbankan. Program percepatan lainnya adalah memberikan kemudahan perizinan dari informal ke formal, termasuk di dalamnya izin edar produk UMKM dari Padan POM. Diharapkan langkah ini dapat memaksimalkan output potensial sehingga pertumbuhan ekonomi mampu kembali secara berkelanjutan. Kita harus sudah mulai menyiapkan UMKM kita itu terintegrasi dengan industri, dengan swasta, dengan usaha besar. Kemitraan UMKM dengan swasta. Tanpa itu sulit UMKM bisa naik kelas. 93 persen usaha mikro dan kecil masih belum terintegrasi, belum menjadi bagian atau belum bermitra dengan usaha besar. 4,1 persen UMKM kita yang baru masuk ke global value chain. Karena itu ekspor kita sangat rendah, 15 persen. Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral bersama dengan Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia kembali digelar pada 12 hingga 13 Oktober 2022. Dalam pertemuan tersebut, para Menteri dan Gubernur Bank Sentral G20 menegaskan untuk kembali berkomitmen mereka untuk memecahkan berbagai masalah global. Kementerian Keuangan dan Gubernur Bank Sentral kembali bertemu di Pertemuan keempat yang diselenggarakan pada tanggal 12 hingga 13 Oktober 2022 di Washington DC, Amerika Serikat. Pertemuan ini merupakan lanjutan dari serangkaian agenda G20 yang membahas isu sektor keuangan. Dalam pertemuan keempat, para Menteri dan Gubernur Bank Sentral G20 menegaskan kembali komitmen mereka untuk mengatasi tantangan ekonomi global sehingga terwujud hasil nyata. Pertemuan Menteri dan Gubernur Bank Sentral dihadiri langsung oleh 66 orang pimpinan dan 4 orang secara virtual dengan total delegasi, yakni sebanyak 304 orang hadir secara luring dan 67 orang secara daring. Terdapat 6 isu yang dibahas oleh Sri Mulyani dan Peri Warjio dalam pertemuan ini, yakni ekonomi global, arsitektur keuangan internasional, peraturan sektor keuangan, investasi, infrastruktur, keuangan berkelanjutan, dan perpajakan berkelanjutan. Presidensi G20 Indonesia harus menjadi forum kerjasama internasional yang mampu memitigasi dan antisipasi segala bentuk krisis termasuk konflik geopolitik. Pertemuan Menteri G20 menjadi tantangan untuk bisa mencapai komunikai agar bersama mencapai recover together, recover stronger. This is the group of 20 countries which comprise 85% of the world economy. The idea should also be able to protect the livelihood of endangered people while also bringing the world to a strong, sustainable, balanced, and inclusive growth. A huge task with the current environment and challenges. The economic and the complex global situation because this is not only just economic factor but geopolitical factor which is requiring us to cooperate even more through coordinate and synchronize policy which is becoming so difficult under the fragmented situation. First issue related to the global economy We are all saying regardless the source of the uncertainty and the problem We want to strengthen our coordination and harmonizing action on issue that are critically important for global economic stability prosperity including related to the food and energy Biar selesai jadi kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom Kominfo News Kominfo News Box Kominfo News Kominfo News K 아니면part pr gallon